penuh ini ya penuh ya alhamdulillah ya ini di dalam pemupukannya baru sekali dan mungkin sekitar assalamualaikum semuanya teman-teman dimanapun anda berada berjumpa lagi ya bersama kita tentunya masih di channelnya dinar dinar dan teman-teman semuanya pada kesempatan sore hari ini ya kita masih berada di perkebunan karet ya tentunya dan kebetulan sekali ya teman-teman pada sore hari ini kita berada di perkebunan karet mas Agus ya jadi pada sore hari ini kita tidak di kebun karet kebun kita sendiri ini tidak cuman kita berada di kebun karet mas Agus ya dan untuk teman-teman semuanya jadi pada kesempatan hari ini kita akan pembuktian ya tentunya pembuktian setelah satu kali pemupukan menggunakan pupuk M4 ya pupuk M4 jadi kebun karet ini ya mungkin kebun karet ini sedikit mungkin anggaran 200 ini tidak sampai ya 200 batang ini tidak sampai ya teman-teman dan karetnya ini sudah karet tua ya karet tua jadi banyak sekali yang rusak ya tentunya karena karetnya karet tua dan kecil lagi ya nah itu ya dan ini kemarin dicoba menggunakan pupuk M4 ya untuk uji uji coba ya tentunya mas Agus katanya di pupuk M4 dan hari ini kita akan pembuktian hasil pertama kali setelah menggunakan pupuk M4 ya M4 dan di dalam penyadapannya pun baru sekali ya baru sekali cuman belum banyak yang penuh ya karena terguyur hujan ya jadi belum sampai selesai jadi terkena hujan tentunya ya karena musimnya musim hujan ya oke ya teman-teman sebelum kita lanjut untuk melihat hasil ataupun pembuktian setelah pertama kali pemupukan menggunakan pupuk M4 ya untuk teman-teman semuanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya tentunya yang sudah mendukung channelnya Dinar Dinar dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel Dinar Dinar mohon ya dukungannya dengan cara subscribe klik sertakan komentarnya itu ya teman-teman oke ya teman-teman kalau begitu tidak perlu lama-lama jadi kita langsung lihat saja ya pembuktiannya penyadapan pertama kali tapi sudah terkena hujan ya oke bisa apa bisa langsung kita lihat saja nah ini ya teman-teman ini satu kali nyadap belum sampai selesai ini terkena hujan dan alhamdulillah ini nah tapi jadi ya jadi karena sudah dicuka ya begitu hujan langsung dicuka dan bisa dilihat getah karatnya berat ya kalau getah karat seperti ini biasanya berat ya nah itu ya oke ya kita lanjut lagi untuk melihat hasilnya untuk pertama kali pemupukan menggunakan M4 ya dan caranya pun sama seperti kita ya untuk penyemprotannya jadi tidak dikocor tapi disemprot ya teman-teman nah ini ini tidak kuat karena hujan jatuh ya nah ini dapat juga ini hampir penuh dan itu tadi sudah separuh ya kita lihat lagi nah yang ini juga nah ini ini bisa juga ini separuh juga ya ini dapatnya separuh tapi sudah Alhamdulillah kata Mas Agusnya ya karena setelah di pupuk M4 ini hasilnya meningkat ya walaupun tidak banyak tapi hasilnya sudah kelihatan meningkat tentunya ya nah itu ya baru pertama kali ya baru pertama kali mencoba pupuk M4 ya tapi ini karat tua ya bukan karat muda ya teman-teman bisa dilihat nah ini juga hasilnya separuh ya banyak yang separuh nah oke kita lihat lagi nah ini penuh malahan ya ini ada ada yang penuh oh ini sisa ya sisa yang kemarin juga mungkin ya dijadikan satu ya nah oke kita lanjut lagi untuk melihatnya pembuktiannya nah ini juga penuh ya nah ternyata ada juga yang penuh ya banyak banyak juga ya yang penuh nah itu ya teman-teman Alhamdulillah sekali walaupun karat tua nah ini getah karatnya tetap lumayan banyak ya tentunya setelah pemupukan menggunakan pupuk M4 ya dan dosisnya sama ya teman-teman dosisnya ini 250 cc dosisnya untuk pertengkinya ya karena disemprot ya wah ini malah wah ini besar mangkoknya tapi isinya gak ada ya nah oke kita lanjut lagi untuk lihatnya nah ini juga ini Alhamdulillah juga ya oke kita lanjut memang keadaan kebunnya semak ya teman-teman tapi Alhamdulillah hasil getahnya ini cukup lumayan cukup lumayan banyak ya setelah pemupukan menggunakan M4 ya nah ini bisa dilihat separuh juga itu ya oke kita lanjut lagi kita lihat lagi yang ini yang ini ada ini banyak ini ya nah lumayan ini ya hampir penuh ya dan satunya lagi ada ini penuh ini ya penuh ya Alhamdulillah ya ini di dalam pemupukannya baru sekali dan mungkin sekitar hampir 25an hari ya di dalam pemupukannya ini ya jadi hampir satu bulan ini benarnya sudah waktunya kalau untuk memupuk lagi ya kalau kita biasanya kan dua minggu sekali untuk pemupukannya ya oke kita lihat lagi nah ini juga penuh ya oke ya teman-teman semuanya mungkin teman-teman sudah tahu pemupukannya pemupukan pertama kali menggunakan pupuk M4 ya dan penyadapannya pun baru pertama kali dan Alhamdulillah untuk pembuktiannya hasilnya cukup memuaskan ya oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh